Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube WeWinGokil Oke kali ini saya akan berbagi tips dan tricks Bagaimana caranya membuat Membuat dp di whatsapp berbentuk 3 dimensi Ini contohnya ya Oke Dengar-dengar sih lagi banyak yang ini ya Yang upload ya Yang dp facebook 3d dp ini 3d Bagaimana sih cara bikinnya Oke disini saya akan mengajarkan tips dan tipsnya Oke langsung saja yang pertama Yang harus kita butuhkan adalah Sebuah aplikasi pixel lab Pixel lab ini adalah aplikasi untuk membuat Sebuah foto menjadi 3 dimensi Oke langsung saja yang pertama Kita akan mengambil dulu contohnya disini Saya akan membuka profil saya ya Nah ini kita screenshot Setelah kita screenshot Lalu kita pergi ke aplikasi Pixel lab Nah ini sisaan edit-edit yang kemarin ya Terus kita info gambarnya Impor gambar ditanda plus Di pojok kiri Tas Masukkan From Gallery Maka tampilannya kan seperti ini Kita pilih gallery Dan kita cari tangkap layar Kita upload gambar yang tadi kita screenshot Nah ini Ini bisa ditentukan ya Ukurannya mau kecil mau besar Terserah Kalau saya sih menggunakan standarnya Biar mantap lagi Terus kita checklist jika sudah Untuk memilih ukuran juga bisa disini ya Terserah kalian Tapi jika sudah terpilih Lalu checklist Saya akan menghapus yang ini dulu ya Oke Untuk mau seperti biasa Kita klik gambarnya Lalu kita ada tong sampah Kita klik Nah ini adalah gambar Yang akan kita buat 3 dimensi nanti Setelah itu kita klik di Tombol bawah Di tengah-tengah ini ya Kita klik Maka tampilannya akan seperti ini Banyak tool-tool yang bisa kita gunakan disini Untuk merubah 3 dimensi Kita dapat menjadi Merubah dia Nah 3D ya Kita klik 3D Maka kita tinggal geser Mau atas mau bawah Terserah Oke saya coba akan membuat kayak gini Oke Nah sudah ya Jika sudah checklist Lalu klik 3 3D sharp Lalu aktifkan Kita Nah ini kan sudah keluar bayangannya Kita pertebal Biar semakin kelihatan 3 dimensinya ya Kita pertebal Supaya kelihatan 3 dimensinya Kita tambahin saja ya Oke Geser dulu biar kelihatan Oke mungkin segini saja ya Terus ini untuk memutar balikan lagi atau menitabilkan lagi Terserah sih Saya si hobi Ini kanan kirinya Saya lubah suka begini Tambahin sedikit Biar semakin kelihatan Terus ini kita miringkan apa enggaknya Terserah kita Saya si miring-miring sedikit ya Ini cahaya Mau gelap Mau gelap Mau terang Terserah Anda Kalau saya stabil kayak gini Biasanya saya menggunakan Stabil 12 lauk kurangnya Ini enggak terlalu merusak Warna background Lanjut Ini keterangan yang di samping Mau digelap Mau digelapin Diterangin Oke mana tadi Disini tadi ya Oke jika sudah kita cek list Lalu kita pilih ini Jika ingin merubah-rubah lagi ya Jadi Ini Kesannya kayak Kertas itu kayak Diputer-puter itu Apa namanya Kayak digulung Ini bisa disesuaikan Tapi tidak saya gunakan Terus Jika sudah Kita akan menambahkan Tekstur Tekstur ini Ini latar ya Enggak jadi Enggak usah lah Mungkin kayak gini Ya saja ya Nah jika sudah Untuk menyimpannya Paskan dulu ya Posisinya Jika sudah pas Seperti ini Jika sesuai Lalu klik Lalu klik disini Ada tanda simpan Save as a project Dan save as image Kita save as image ya Karena kalau save as project Itu dia menyiapkan projectnya saja Bahkan disini Kita bisa langsung Kirim ke facebook Twitter Google plus Gmail Instagram Dan lain sebagainya Format kita bisa ganti JPEG Ataupun PENG Terserah Anda Coba saya akan menggunakan PENG Lalu Dimensi untuk ukuran ini Saya kualitas HIK Kualitas bagus Lalu save Tunggu sebentar Hingga proses penyimpanan selesai Tidak terlalu lama kok Untuk menunggu Penyimpanan ini Sebentar Toolnya masih banyak lagi ya Cuman gak bisa Untuk saya coba Satu persatu Karena nanti Kalau saya coba Satu persatu Otomatis Video ini Akan semakin panjang Oke Jika sudah disimpan Coba kita Aduh Ini iklan Ini besar Namanya Gratisan ya Jika sudah simpan Kita coba Buka ke galeri Lalu ini Pixelab Nah Ini yang saya buat tadi Sudah jadi Bagaimana Keren bukan Oke Jika Anda menyukai video ini Like video ini Jangan lupa untuk Comment di bawah Dan jangan lupa Tinggalkan subscribe Klik tanda lonceng Untuk Memberikan Tanda bahwa Video-video terbaru Dari saya Sudah saya upload Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton